Pemirsa pembebasan lahan proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi 1 Ruas Padang-Sicincin sepanjang tuit 36,6 km ditargetkan akan rampung pada Juli mendatang. Saat ini dari 1.485 bidang tanah yang harus dibebaskan, sebanyak 920 bidang telah selesai dibebaskan. Pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi 1 Ruas Padang-Sicincin sepanjang 36,6 km ditargetkan akan rampung pada bulan Juli mendatang. Di tengah progres dalam pembebasan lahan yang hingga kini masih terus berjalan. Namun berbeda dengan daerah lain, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joy Naldi usai rapat gabungan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional serta sejumlah pihak di Padang pada 6 Juni. Mengklaim tidak ada masyarakat yang menolak, namun lebih kepada persoalan administratif. Sementara Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR BPN Mbun Sari mengatakan, kekurangan personel menjadi faktor proses penyelesaian administrasi di lapangan cukup lama. Sebab banyak dokumen yang harus divalidasi agar ke depan tidak terjadi permasalahan hukum seperti sebelumnya. Untuk itu pihaknya akan mengirimkan bantuan personel dari kantor BPN Kota Padang Yuna membantu pengurusan pembebasan lahan di Padang, Pariaman. Mohon dukungan, mohon doa. Berarti yang PKO itu yang untuk pembebasan lahan di lahan? Ya, nah kita tambah anggotanya karena teman-teman P2T itu kan sedikit ya, dan mereka sudah kerja siang malam, capainya luar biasa, dan kembali lagi memeriksa berkas ini butuh kehati-hatian, jadi kalau lebih banyak orang mungkin kan lebih tidak terlalu capek. Kita kan melihat apa namanya dari segala sesuatu yang tadi sudah diuraikan ya, berapa banyak yang masih musyawara, ini itu semuanya, data bisa kita share, kita bisa share, tadi yang kita tampilkan bisa diambil juga. Nah dari situ kita bisa predik. Berdasarkan data kantor wilayah ATR BPN sumbar, dari 1.485 bidang tanah yang harus dibebaskan, sebanyak 920 bidang atau 61,95 persen telah selesai dibebaskan. Sementara sisanya sebanyak 565 bidang atau 38,05 persen masih dalam proses. Meliputi penyelesaian administrasi pemerintah, menunggu pembayaran uang ganti rugi, proses validasi dan verifikasi dokumen, serta masih dalam proses penilaian. Terima kasih telah menonton!